Hai ya Selamat malam teman-teman jumpa lagi di channel saya Suleme channel Oke di video saya kali ini saya akan coba memberikan penjelasan atau pemahaman bagi kalian para pecinta motor ataupun pengopi motor ataupun para pemula yang masih baru ingin belajar motor menyeting motor dengan kategori setting motor harian ya di sini saya coba akan memberikan penjelasan tentang pembacaan warna elektroda busi ya untuk menentukan hasil akhir settingan motor kalian sudah pas Hai masih kurang ataupun masih terlalu kurang oke di sini saya punya contoh dua buah busi ya dua buah busi kebetulan ini kepunyaan motor Satria Hiu saya untuk busi sebenarnya sama saja ya mau dua tak mau empat tak semuanya sama malah lebih susah membaca busi dua tak ya menurut saya karena untuk pencampuran bahan bakar masih ada campuran oli samping ya yang menyebabkan warna busi susah tidak ditebak kalau tidak berpengalaman itu menurut saya loh ya tapi kalau menurut kalian sama-sama muda ya berarti kalian lebih Pro lah istilahnya seperti itu Oke di sini ada dua buah motor dua buah busi motor dua tak ya punya Satria Hiu ataupun kepunyaan Vespa ataupun kepunyaan Hai ninja sama ya dratnya panjang kalau untuk punya reking dratnya pendek ya Nah di sini saya sebutkan bagaimana membaca settingan mesin yang sudah kalian service itu bisa ketemu settingannya hanya melalui busi di sini ada dua buah busi ya yang satu busi yang terlalu irit mj-nya dan yang satu busi yang terlalu irit pj-nya jadi yang sebelah kiri ini terlalu irit mj-nya pj-nya sudah pas dan yang sebelah kanan ini mj-nya sudah pas tetapi pilot jet atau pj-nya kurang pas atau belum pas Oke yang pertama saya bahas yang sebelah kiri ya Oke di sebelah kiri ini ada busi ya di sini mengapa saya katakan mj dari pembacaan busi ini kurang pas di sini saya sebutkan ya untuk pembacaan elektroda busi itu untuk bagian bawah ini sebentar saya fokuskan nah bisa kalian lihat ini busi baru ya busi baru hanya baru saya gunakan untuk setting motor saya atau di video saya sebelumnya tentang Satria Hiu saya yang gancet di final gear atau di top gear atau di top speed itu mengalami drop RPM dan sebelum gancet sudah saya tarik tuas koplingnya ya agar tidak terlalu parah efek yang ditimbulkan dari ngejim ini atau gancet piston untuk pembacaan warna elektroda busi itu untuk yang sebelah kiri tadi saya bahas dulu yang minus di mj-nya yaitu ini bisa kalian lihat untuk yang bawah ini ini yang di derat ini sudah hitam ya bagian derat bawah ini sudah hitam ini saya kerik juga tidak hilang ya masih gosong ya ini menandakan pg sudah pas settingannya hitam gosong tapi agak kecoklatan karena pg yang bawah ini ini pg ya mesti hitam gosong ataupun kecoklatan karena pg kan bertugas mengatur langsam mesin putaran awal sampai putaran ke setengah ya setengah putaran yang menyebabkan memang langsam itu kan bahan bakar belum terbakar sempurna sehingga menyebabkan andapan pada sisi bawah busi ini dan untuk bagian atas ini adalah pembacaan mc atau menjad disini saya sebutkan kenapa ini tekor menjad bisa kalian lihat ini ujungnya putih pucat ya seperti pocongan nih kelihatan apalagi dari samping seperti ini kelihatan ya jadi tidak balance harusnya ini berwarna gosong dan untuk atas ini berwarna merah bata atau coklat bata seperti ini seperti samping ini kelihatan ya harusnya warnanya seperti itu ini menyebabkan motor ngejim pada saat putaran atas biasanya seperti itu terutama motor dua tak ya dan untuk busi yang satunya lagi yang busi sebelah kanan tadi ini adalah busi bekas pakai sebelum motor saya setting ya nah disini bisa kalian lihat nah untuk bawahnya ini warnanya putih kilap tanpa ada gosong padahal busi ini lama dipakai bisa kalian lihat dari badan busi yang sudah jelek sekali ya ini masih kilap masih bagus tetapi untuk pembacaan busi ini mc-nya sudah pas bisa kalian lihat ujung businya berwarna hitam gosong ya ini sama-sama sudah saya bersihkan ya tetapi ini masih hitam gosong menandakan mc untuk settingan pada waktu saya menggunakan busi ini sudah tepat bisa kalian lihat bedanya untuk bagian atasnya bukan berarti ini busi baru busi lama terus ini masih putih ini sudah gosong tidak berpengaruh ya untuk busi itu busi tidak berpengaruh karena busi setiap dipakai itu mengalami beledakan ya di ujung busi ya kalau memang ada kerak keraknya pasti akan ikut ini bisa kalian lihat ya ujungnya untuk pembacaan mc-nya lebih bagus yang sebelah kanan tetapi untuk pembacaan pj-nya setelah saya balik sama-sama kilap tetapi yang sebelah kiri ini pj-nya lebih bagus karena hitam gosong kecoklatan ya jadi kalian paham ya bedanya untuk yang sebelah kanan ini pj-nya kurang tepat tetapi mc-nya sudah tepat dan di sebelah kiri ini kebalikannya pj-nya sudah tepat tetapi untuk atasnya atau top gearnya ini mc-nya kurang besar yang menyebabkan warnanya putih pucat dan yang ini yang bawah yang putih nah bisa kalian lihat ya jadi untuk cara membaca settingan motor itu kalau sekalian sudah final tinggal setting saja saran saya usahakan kalian menggunakan busi baru agar pembacaan karakter mesin dan juga hasil settingan gampang dilihatnya Oh ini masih terlalu putih bagian bawahnya berarti pj-nya minta naik atau angin-angin minta ditutup Oh ini bagian atasnya ini gosong berarti mc-nya terlalu besar bisa dinaikkan klip jarum skepnya satu klip kita coba lagi Oh masih gosong juga bagian atasnya berarti kalian wajib mengganti mc-nya yang lebih kecil untuk sebelah kirinya Oh ini pj-nya sudah pas hitam gosong agak kecoklatan tetapi di ujungnya kok putih pucat ya ini berarti mc kalian kurang naik atau bisa diakali dengan cara menurunkan satu klip jarum skep kalian seperti itu ya penjelasannya jadi semoga apa yang saya buatkan di video kali ini bisa bermanfaat bahkan bagi kalian apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan silahkan tanya di kolom komentar akan saya jawab sebisa saya dan pesan saya tetap jangan lupa terus dukung channel saya agar saya semakin semangat mengulas tentang dunia di dunia otomotif khususnya dua tak jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara like comment share dan juga subscribe ya oke makasih teman-teman selamat menikmati